Jari jam 3, sebentar, 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 sebentar saya. Di imigrasi, di tahan. Sebentar, kamu kapan ke imigrasi, sayang? Kemaren, hari, ini hari, ini hari, apa sih, Sabtu ya? Hari Jumat, hari Jumat jam 2. Itu ceritanya seperti apa? Kamu ke imigrasi mau ngapain sebenarnya? Finish kontrak. Ke imigrasi, kan ke imigrasi, aku kan udah seretakan kontrak yang baru. Terus bisa aku katanya udah turun. kata si agensi aku bilangnya mau ke imigrasi itu mau persetujuan pisah, kayak gitu, dan ternyata dokumen aku, ya itu ada yang salah ada yang salah tentang pemarsuan itu surat kematian itu surat kematian itu kamu dapatkan dari mana? surat kematian itu aku dapatkan dari majikan, dari kakak dari kakaknya majikan cowok aku majik kamu cowok atau cebek? majikan aku cowok aku di rumah lima orang ada cewek, ada cowok ada anak tiga yang tanda tangan kamu itu yang cowok atau yang cewek? atau yang meninggal tadi? yang meninggal tadi, di kontrak tuh di kontrak tersantung itu yang meninggal tadi wow oke, terus dan ternyata si yang ada di kontrak itu nama yang ada di kontrak itu sebelum aku datang ke Indonesia juga dia sudah meninggal wow terus? terus? terus aku tuh terus mereka bikin surat kematian tentang si yang ada di kontrak itu terus? bahwa hari hari Jumat tanggalnya aku lupa pokoknya waktu ada kebanjiran itu tanggal berapa sih? oke jadi pada bulan September kemarin? iya, bulan September kemarin terus? dia tuh ngasih surat-surat kematian tentang si yang ada di kontrak itu yang sudah meninggal itu terus? ternyata diselidiki sama imigrasi si yang tandatangan tadi kontrak itu tersebut di kontrak itu sudah meninggal dari aku sebelum aku ke situ dia sudah meninggal artinya adalah sebenarnya kamu korban ditipu majikan karena kamu ke sini kapan sayang? kamu ke sini kapan? aku ke sini tuh pokoknya aku di sini sudah satu tahun lebih dari tanggal 29 tanggal 29 bulan 3 bulan 3 2022 oke satu tahun lebih dan saat kamu dituduh seperti itu kan bukan kamu yang nulis suratnya sayang? benar kan? iya bukan aku yang nulis suratnya tapi aku tertuduh katanya membohongi petugas imigrasi dan itu dan apa sih dan bersokongkong sama majikan memasukkan identitas dan dokumen waduh itu panjang loh ceritanya iya makanya itu mis aku tuh dari dari jam 3 dari jam 3 sampai jam 2 aku ditahan di kepolisian imigrasi setengah 4 sore setengah 4 sore sampai jam 2 pagi sampai jam 2 malam iya jam 2 pagi terus aku bisa keluar karena ada jaminan 500 ribu itu pun aku harus 500 dolar sebentar 500 dolar 500 dolar habis itu aku disuruh ke imigrasi lagi tanggal 10 bulan 11 2023 oke karena katanya karena katanya kamu membohongi petugas imigrasi sedangkan saya gak tau apa-apa dan saya saya ngomong pun seadanya karena saya yang tau saya tuh kerja 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 kan dengan kontrak si nama itu mis tanpa saya tau sebenernya si nama itu sudah meninggal sudah meninggal dari aku sebelum sebelum ke itu ke Hongkong kerja di majikan itu kayak gitu jangan dimatiin ya sebentar jangan dimatiin halo halo assalamualaikum walaikumsalam kenapa saya selamat pagi mis kenapa saya ini aku punya ponakan aku kemarin malam kan di intermination sama majikan mau minta prosesor sama mis minta bantuan oke sebentar ya sebentar ya terus kalau dia ada waktu hari ini suruh dateng ke kantor cuman kebetulan ada anak dari baru urusan keluar dari kantor polisi kita angkat penyanyanya dia dulu ya soalnya aku lagi ngobrol halo sorry mbak sorry keputus oke artinya adalah kamu menipu imigrasi tanpa sepengetahuan kamu sendiri kamu pun juga gak tau maksud kamu masih itu atau sudah mati iya saya gak tau sama sekali karena saya cuma nyala tangan kontrak disitu ngurusin ada dua orang tua dan tiga orang anak oke apakah kamu juga sudah bertanya dengan agenmu apa yang terjadi aku udah tanya sama agensi aku kata agensi aku bilangnya nanti saya telpon majikan kamu yang dulu cuma dia bilang kayak gitu dan terus aku bilang aku akan kasih surat-surat dari imigrasi untuk apa sih untuk aku liatin ke agensi kayak gitu aku aku takut aku takut nantinya aku ditahan ataupun dibulangkan gitu kayak gitu kalau dibulangkan aku ya oke aku gak apa-apa tapi kalau ditahan aku gak tau sama sekali aku tuh takut banget aku minta tolong solusinya sama mis kayak gimana gitu oke sekali lagi saya gak bisa ngomong apa-apa ya karena kamu SMS ke agenmu mengatakan jadi kamu ada proof bahwa kamu itu tidak tau kamu sekarang SMS juga sama agenmu sama PT-mu jadi kamu SMS ya panjang kali lebar minta penjelasan sama mereka jadi kamu ada bukti bahwa kamu itu tidak tau apa-apa dan menanyakan sama mereka kenapa kamu bisa terjadi seperti itu paham gak sayang jadi kenapa kenapa bisa jadi seperti itu kamu nanya mbak saya kan kerja waktu terbang itu ternyata majikan saya meninggal loh imigrasi yang ngasih tau saya kemarin pada hari Jumat dan saya ditahan di imigrasi ini kalau majikan saya meninggal kenapa saya diterbangkan jadi tanya sama PT-mu dan juga tanya sama agenmu sayang ngerti ya ngerti ya ngerti ya sama agensi aku tapi agensi aku apa ya kayak seluruh respon gitu lah mis gak apa-apa tapi harus tetap SMS karena itu sebagai bukti suatu saat kan kamu datang lagi ke imigrasi ini kamu ditanyakan aku lo nanya sama agenku juga sama PT-ku karena aku memang gak tau ya kamu kan memang gak tau benar gak sih kamu tau gak sih gak tau aku tuh kalau dia tuh sudah meninggal aku tuh cuma taunya di kontrak ngurusin orang tua dua orang tua sama tiga anak itu oke kayak gitu dan gak tau kalau si si majikan yang ada di kontrak itu ternyata sudah meninggal terus makanya kamu harus nanya harus nanya iya terus kan mereka bikin surat kematian surat kematian untuk mengajukan visa dan ternyata surat kematian itu dibikin tersu oleh mereka oke kayak gitu waduh jadi sekali lagi aduh sama sedih sekali ya jadi ya lebih baik kamu buat laporan aja ke KJRI sayang aduh hari ini Sabtu ya KJRI mungkin tutup minggu kamu ke KJRI sayang kamu kamu ceritakan kamu ceritakan apa yang terjadi biar KJRI bisa mendampingimu kalau ada permasalahan yang lebih besar lagi KJRI kan harus mendampingimu KJRI itu di mana sih aku sedang mis aku tuh ya paspor aku sama sama KTP aku disita sama imigrasi iya iya ditahan memang ditahan kalau urusan imigrasi gak usah khawatir kan ada surat-surat yang dikasihkan ke kamu jadi kamu posisinya di mana aku di Mongkok bukan boarding house boarding house boarding house nya agent gak iya boarding house agent tapi iya boarding house nya agent gratis atau bayar bisa bayar karena agency gak ada boarding house bayar sendiri bayar berapa sehari 70 sama makannya iya oke masih murah lah kalau sama makannya dan tau gak kasus ini kamu gak akan selesai jika ini kesalahpahaman tidak diluruskan bisa menjadi 1 bulan 2 bulan 3 bulan atau 6 bulan ataupun 1 tahun makannya makannya itu saya juga bingung saya harus gimana dan kamu disitu harus bayar bener gak iya harus bayar saya harus gimana sedangkan uang saya cuma tinggal 1.500 itu pun buat itu buat bayar kosan oke saya harus dimana oke kamu sudah bayar berapa lama di kos-kosan itu sayang aku udah sebulan lebih bayar di kos-kosan ini oke sekarang simpen uangmu itu sampai kapan hari terakhirmu hari terakhir aku satu bu pokoknya aku udah dapat satu bulan seminggu disini terus kamu sudah bayar lagi untuk kedepannya belum satu minggu ini aku belum bayar oke itu agentmu dari yang pertama sampai yang kedua ini satu agent tetap agent oke dan yang sekarang ini mungkin harus tanggung jawabnya agentmu juga karena agentmu juga harus klarifikasi dan karena sekali lagi Miss Yuni tidak ingin ikut campur masalah orang lain cuman jika kamu tidak ada tempat tinggal kamu boleh tinggal di tempat saya jadi biar pikiranmu gak begitu panas jadi Miss Yuni ngijinin kamu tinggal di tempat Miss Yuni karena kamu tersandung masalah cuman selesaikan dulu masalahmu jadi bagaimana dan seperti apanya ikutin peraturan yang ada terus jangan mengeluh jangan bekerja ngerti gak? gak boleh bekerja aku gak kerja oke gak boleh bekerja ya ngerti? jadi aku akan bantu kamu tapi kalau kamu bekerja aku gak berani ya gak aku gak bekerja sama sekali kok selama satu bulan aku gak kerja sama sekali jadi kamu kan kamu orang mana sayang? orang Indramayu orang Indramayu oke telepon keluarga minta restu keluarga agar semuanya berjalan dengan lancar ya iya karena kasus ini tidak mudah kasus ini panjang kali lebar dan kamu harus minta semua surat-suratmu itu ke agent jadi kamu harus pegang semua surat-suratmu termasuk kontrak kerja apapun itu ngerti? iya jadi besok datang ke KJRI ceritakan masalahmu ini biar KJRI aku gak tau KJRI itu gimana sih mis? di KOSWB sayang di exit F dekatnya Victoria Park dekatnya Hotel Regal ya di exit apa tadi? di exit F exit E juga bisa E juga bisa F juga bisa E ke lapangan Victoria itu nanyain sama orang KJRI mana? hari ini kan kamu gak ada kegiatan nih mumpung KOSWB gak rame datang ke KOSWB sana ngecek-ngecek besok aku mau mau ke agensi dulu oke mau ke agensi dulu yaudah ke agensi dulu kalau sudah jalannya gak ada ntar baru cari misi ini ya iya iya ada yang lain lagi nanti iya itu dia aku takut takut kalau aku itu di penjara kayak gitu kalau di penjara kayaknya tidak sayang cuman kamu harus mengikuti proses soalnya itu kalau aku tuh bingungnya sama itu nanti kan tanggal 11 eh bulan 11 tanggal 10 2023 itu aku bingung mau ntar ntar itu di imigrasi mau ditanyain apa jawabnya gimana katakan sejujurnya bahwa kamu memang gak tau sayang katakan apa yang ada di hatimu jangan pernah berbohong jika kamu berbohong besok kamu gak akan bisa menjawab lagi saat ditanya lagi ngerti iya iya mis katakan sejujurnya saya tidak pernah mengajari kalian bohong katakan apa yang terjadi ngerti ngerti tak simpen nomermu ya sayangnya biar kalau kamu telpon misi ini tahu apa yang terjadi iya 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 mis oke biasa misi ini kenapa sayang bisa bisa ngedampingin kalau suatu saat nanti aku misalnya dituntut atau gimana bisa ngedampingin atau tidak boleh kalau kamu pas sidang saya bisa mendampingi kamu karena hanya sidang yang bisa tapi saat proses polisi saya pun gak boleh ngobrol sama polisi sayang iya 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 saya tahu itu boleh boleh kamu kasih tahu misi ini kapan kamu sidang iya 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 ya makasih ya mis nanti kalau ada ibu aku kalau ada peluang lagi aku telpon mis siap ya makasih ya mis selamat sesama gak apa-apa sayang gak apa-apa gak apa-apa ya ya sa'alaikum sa'alaikum Saya gak tau harus lo mengapa Mbaknya ini dituduh Memasukkan data dimana yang dia tidak tahu Sama sekali dan dia adalah korban Karena macikannya Menang sendiri mungkin karena tetap menerbangkan Mbaknya padahal si macikan sudah meninggal dunia Nah ini selalu saya katakan Buat teman-teman berhati-hatilah Berhati-hati dalam segala hal Berhati-hati di dalam dokumen kalian Berhati-hati di dalam setiap tindakan kalian Ini negara hukum Jadi saya tidak sedang bercanda Kalau kalian ingin menguji-nyali Ya monggo Tapi saya katakan jangan pernah menguji-nyali Diri kalian Jika kalian tidak bisa Jika kalian tidak mampu Letakkan Jangan sampai membuat kriminal Ngamuk, ngepuk Ini yang nyata-nyata bukan kesalahan dia Dia pun dituduh Membohongi imigrasi Jadi memberikan informasi fake Kepada imigrasi Jadi sekali lagi Buat teman-teman Lebih berhati-hati di dalam segala tindakan Jadi saya tidak menginginkan bahwa Kalian terjadi sesuatu Dan kalian tidak tahu Mbaknya ini sama sekali Tidak tahu Masih ingat kan mbaknya yang Di Apa itu Dituduh parten Tapi sebenarnya dia tidak tahu Tentang parten tersebut Jadi saya sangat sedih sekali mbak Saya itu sangat sedih sekali Saat kalian Dituduh melakukan Kesalahan yang tidak Pernah dilakukan Benar gak? Sementara Penjara Masih di Dituduh Jadi saya sangat sedih sekali Kalau saya tahu Kalian itu kena kasus Kena kasus tertentu Sementara ini Masih ada lagi Satu anak yang berkasus Yang disuruh cari Anak parten Dan Mau dipenjarakan juga Sama mantan Macikanya Menarik 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 Terima kasih.